oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel randu brilian oke guys disini kita review ya kita reaction reels dari om deddy kobuser yang baru aja di upload yang mengomentari hiburan adalah pembodohan atau pembodohan adalah hiburan jadi ini komentar om deddy terkait dengan para netizen-netizen Indonesia yang budiman oke kita coba simak dulu ya videonya yuk dohan dianggap hiburan jadi yang bodoh siapa? tapi gak apa-apa teruskan kebodohan anda karena kebodohan anda hiburan buat saya oke kita review kamu lihat gak kemarin ada video viral dengan judul berburu raja jin penunggu sungai ini video hiburan karena dia bilang nih jinnya terbuat dari kikil hiburan, entertain oke tapi, tapi ada orang-orang yang menganggap itu adalah pembodohan pembodohan jadi video hiburan dianggap pembodohan jelas-jelas hiburan sedangkan ada sekali video pembodohan dianggap hiburan jadi yang bodoh siapa? ya enggak apa-apa teruskan pembodohan ya om, mungkin saya om yang bodoh ya setuju sip, sip om judulnya berburu raja jin penunggu sungai berburu raja jin penunggu sungai nah, mungkin teman-teman yang disini apakah sama nih seperti saya nih akhirnya saya sendiri ini penasaran nih dengan video yang disebutkan oleh om deddy tadi dengan judul pemburu raja jin di pinggir sungai raja jin di pinggir sungai ini seperti apa ya yang dianggap oleh para netizen-netizen Indonesia sebagai sebagai konten yang pembodohan dan menurut om deddy beberapa konten-konten itu ya tidak pembodohan itu guys bentar, kok ilang ya mana om deddy oke guys gitu nah ini saya penasaran banget nih video yang disebutkan om deddy tadi kira-kira seperti apa isinya dan kontennya sampai netizen-netizen Indonesia yang budiman ini mengatakan konten hiburan itu menurut om deddy itu sebagai konten pembodohan padahal kalau yang saya dengarkan dari om deddy sendiri itu jelas-jelas kontennya konten hiburan bukan pembodohan tapi menurut om deddy banyak konten pembodohan yang dianggap hiburan nah, memang idola banget nih om deddy nih kita coba lihat komen-komennya dulu ya para netizen mungkin ada yang sependepat dengan saya atau perasaannya sama seperti saya penasaran banget nih dengan yang dikatakan om deddy tadi kira-kira ada nggak yang penasaran dengan video itu ini ada Marcel Widianto yang centang biru nih komen lucu terus om deddy dibales lagi sama om deddy Indonesia lagi lucu om deddy lama-lama jadi stand-up komedi ya sepertinya om deddy gara-gara ini nih apa bikin konten somasi ini oh ada dunia manji juga nih gue suka banget channel itu berarti dunia manji udah lihat nih kayaknya nih jadi ini Raja Jin deddy in non apa ya kreatif ya om ajak ke podcast dong bisa-bisa nih yang bikin video ini bakal diajak ke podcast om deddy nih betul jeleb mana lagi ya jelas konten deddy inun adalah hiburan dan mengedukasi cara bertahan hidup di alam bukan pembodohan wih sekeren komennya berarti ini udah lihat nih terus cari lagi kapan diundang nih bos biar bisa makan bareng ratu jin kasih paham mana lagi ya mantap untung aku gak bodoh pas liat konten itu tau cuman hiburan logika aja lah orang pintar pasti tau kalau kikil itu anu maksudnya oke undang dong orangnya om wah ini banyak yang pengen ngundang nih senyumnya ngeselin topinya gak pernah dicuci ada aja yang nyerang seperti itu bertanda diseriusin serius dipercandain yes udah ganteng lucu lagi tuh om dead ada balesan tuh dari aurima sayang oke guys karena kita penasaran banget ya sama video yang hiburan yang dianggap pembodohan mencari raja jin di pinggir sungai coba kita cek di youtube mencari raja jin di pinggir sungai ada gak guys keluar gak wah ini ini kontennya di upload 2 minggu yang lalu konten dari dd inoen 2,3 juta view guys wah kita lihat thumbnailnya dulu masak daging mahluk gaib kenyal kenyal pedas raja jin penghuni gorong-gorong thumbnailnya memang gini banget ya guys kita coba lihat iklan dulu ya guys wdd inon ini udah memiliki 3,61 juta ush ini bagian juta uh ngeri ya jadi si jin ini memiliki bulu-bulu halus ngeri banget ya uh 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 ngeri loh kan itu jelas-jelas guys jelas-jelas ini hiburan di awal aja gitu wah keren ini kayaknya pake kamera hp tapi subscribernya udah 3,61 juta keren sering banyak penampakan dan penampakan penampakan hewan coba kita next biar gak panjang-panjang pas cari aja pas cari ini kita coba ini kita coba ini di dalam gua nih wuh menemukan raja jinnya raja jin ini menyerupai lucu ya aneh aneh giginya lucu iya 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 next mau ditangkap guys tangkap wah ini nah ini kayaknya nih tuh kita review guys ya cepertinya kakinya itu kakinya ayam terus ini apa ya keren banget sih oh ini kaki kaki nih kaki sapi ini matanya ini hidungnya jadi lubang hidungnya itu gak ada jadi kalau jin keren keren banget ya kaki indra penciuman teman-teman terus ini giginya tuh ini giginya ada tariknya juga teman-teman kayaknya itu bawang tuh tangannya oh tangan bukan kaki mirip dengan buku ayam memang bener buku ayam di review kita lanjut kita lanjut pasak raja jin ini oke oke next dimasak raja jin guys ternyata itu ya raja jin ini dimakan mantap 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 sekali kok ngeri banget ya next next pusat masanya itu keren banget kenyal lengket-lengket gurih cocok banget cocok banget lengket-lengket gurih guys caranya guys nah teman-teman aduh ini enggak banyak bagi itu enggak 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 hai 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 tuh udah teman-teman alhamdulillah saya udah makan jin wang makan jih mungkin segini makan jinget ini hanya hiburan teman-teman hanya hiburan tuh kita tutup dulu sampai disini itu kan tukang guys ternyata guys juga ditekankan di akhir video oleh Bang Dede Inoen Hai itu adalah konten hiburan ternyata itu mungkin yang komen-komen ini konten pembodohan nih sepertinya nih nggak nonton sampai akhir nih Oke udah nonton di channel saya aja ya sampai akhirnya jangan lupa like komen dan subscribe Nah kita coba lihat komen-komennya netizen Indonesia hehehe gas kan Hai Oke kita kecilkan dulu set Hai gokil ini mah perpaduan daging sapi kikil dengan ceker ayam dibalus dengan sedikit kreativitas menghasilkan raja jin yang segera ditangkap dan dimakan mantul kan Dede ini 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 netizen yang bener-bener teliti nih mereviewnya tadi Oh kira-kira ini pakai ini pakai gokil banget man coba buka restoran shop Raja Jin oke oke keren-keren cuma Kang Dede bisa makan daging jin kalau begini mah para rajin didemit ataupun siluman auto ketar ketir sehat terus Kang Dede dan semakin sukses dalam berkarya amin wah ini sepertinya komentar tiga teratas ini subscribernya Bang Dede ya guys subscribe-nya Bang Dede memang selalu mensupport konten-kontennya dari Bang Dede karena mungkin subscriber yang komen ini udah tahu nih konten-kontennya Bang Dede ini konten-konten apa itu kita cari komentar-komentar yang menggelitik ke perut dulu ya Hai mungkin ada ini woi salam dari Malaysia Kang Dede salut sama kemampuannya dalam bermain peran semangat Om menyakinkan menyajikan hiburan-hiburan bermanfaat keren keren-keren keren ya saya lihat sih memang actingnya bagus banget nih Kang Dede sepanjang syuting saat bernarasi beliau gak ketawa udah hebat skill yang tidak semua orang punya Wah keren banget nih support banget ya Dede Inan memang mantep bisa menangkap dan memakan Raja Jin ini layak mendapatkan penghargaan konten word ya 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 negaranya lucu Alhamdulillah masyarakatnya juga ikutan ngelawak sehat selalu selalu seluruh penduduk Indonesia wah ini menyentil-nyentil nih Inggris apapun yang Kang Dede Inan masak terus makan yang nonton pasti bakalan ngiler ya sih kalau aku aku sih tadi bukan ngiler ya guys ya lebih ke gimana ya ngomongnya Sampai lihat Kang Dede Sampai melihat Kang Dede ngeri guys asli ngeri guys ngeri guys salut sama kameramennya tetap bisa fokus sambil nahan ketawa Oh yes 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 keren banget nih Hai em ct sekali Terima kasih yang ini memang gokil dan mantap selalu menghibur Hai awal tahu dari info Google eh langsung cek di YouTube dan ternyata bener dugaan saya Raja Jin pasrah tertangkap basah Hai bahasa inen atau dimakan sampai habis sehat-sehat yang ide ya 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 oke guys mungkin gitu dulu ya guys ya konten dari ini jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa juga dilihat kontennya dari Bang Dede Inan lengkapnya bisa dilihat di situ dan juga terima kasih Om Deddy sudah memberikan informasi yang luar biasa thank you dan juga terima kasih Terima kasih.